Masih bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas Jumber. Saudara Ubi Jalar, Lereng, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur memiliki rasa yang lebih enak dan manis, bahkan telah menembus pasar mancanegara. Pemerintah Kabupaten setempat akan mengembangkan budidaya Ubi Jalar sebagai cadangan pangan lokal. Warga desa Pasru Jambi, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur memasuki panen raya Ubi Jalar. Ubi Jalar di tempat ini dikenal dengan nama Ubi Jalar Madu Pasru Jambi. Berbeda dengan Ubi Jalar yang berada di Cilembu, Ubi Jalar di lokasi ini lebih manis dan enak karena ditanam di ketinggian, tepatnya di Lereng, Gunung Semeru. Setiap hektarnya para petani bisa menghasilkan 25 ton dengan luasan 5 hingga 600 hektare. Sayang, pandemi COVID-19 berpengaruh pada harga Ubi Jalar. Kalau saat normal, petani bisa menjual Ubi Jalar per kilogramnya dengan harga 3 ribu, sekarang turun menjadi 2 ribu per kilogram. Meski demikian, petani mengaku bangga karena Ubi Jalar asal kecamatan Pasru Jambi bisa menembus pasar luar negeri seperti Jepang dan Singapura. Esportir itu kalau dari PT Indowoyang itu produk kolangnya dikirim ke Korea, Korea, Jepang, sama ke Taiwan. Kalau untuk Ubi Segarnya itu ke Singapura, ke Malaysia, Korea, sama Jepang. Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati mengaku senang karena petani di tempat ini bisa memproduksi Ubi Jalar yang cukup besar dan bisa menembus pasar mancanegara. Ubi Jalar Gunung Semeru memiliki rasa khas dan akan ditingkatkan budidayanya dengan cara meningkatkan pembibitan. Pemerintah juga akan mengkolaborasikan sektor pertanian Ubi Jalar dengan wisata sehingga bisa menjadi agro-wisata. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.